Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Amin Itu kalau Bapak Satu bukti Kami nabi Jaluk selamut sokan rokok Membajul kok Anak kemiskinan Jaluk selamut sokan rokok Jaluk selamut Kukurapare Ini alasan Kau apa Bapak ini kemiskinan Butuh jawaban Jawaban ini Kau Bapak Jaluk pembalasan ini Warnoluru Jaluk pembalasan Termasuk jaluk Swargo Jaluk selamut Sakin rokok Ini ada dua macam Macam yang pertama Adalah Nyulun swargo Nyulun samut Sakin rokok Sebagai Imbalan Perbuatan Amal Amal Eh dipahami Ini ngomong Kami roh paham Oke Jaluk 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 samut Sokan rokok Jaluk Swargo Jaluk Jambari Rezeki Jaluk Anak Soleh Soleh Jaluk Mati Khusu Khotimah Dan lain-lain Iku jaluk Kapan Penjaluk Penjaluk Iku Sebagai Imbalan Dari Amal Inilah Yang tidak Diperbolehkan Oke Nyek Jaluk E Jaluk E Iku Sebagai Imbalan Daripada Amal Sebagai Imbalan Daripada Ibadah Sebagai Imbalan Dari Keikhlasan Niku Simbutan Kengim Oke Sepapi Nopo Sepapi Hakekate Ibadah Iku Sokakoh Dari Allah Manfaatnya Kembali Kepada Diri Sendiri Oke Untuk Nolak Makbarut Diri Sendiri Mboten Kembali Datang Allah Semang Tenguk Keikhlasan Keikhlasan Amal Ini Juga Dia Dari Allah Amin Ini Mboten Patut Nek Yalu Imbalan Ini 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 bukan Karena Imbalan Dari Amal Perbuatan Tapi Ini Neki Justru Tambah Dibrain Di Perintah Ini Kuseneng Ubu Dia Paham Pak Nek Mok Nek Nek Sebagai Imbalan 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 Dari Badah Ini Adalah Perpohonan Yang Boten Pantes Singboten Patut Ini Jaluk Mubus Warku Jaluk Samut Sokon Rokok Mboten Kok Krono Imbalan Dari Amal Tapi Krono Mengharapkan Fadul Allah Mengharapkan Anugrah Dari Allah Mengharapkan Kelumanan Allah Mengharapkan Rahmat Dekus Ya Allah Permohonan Yang Seperti Ini Justru Diberintahkan Nek Justru Dikongkon Jadi Nek Mboten Kanyen Nek Jaluk Swarku Kanyen Nek Jaluk Samut Sokon Rokok Itu Bukan Karena Sebagai Imbalan Amal Kanyen Nek Mboten Mboten Koy Sebagai Imbalan Dari Batei Batei Kanyen Nek Mboten Tapi Kanyen Nabi Nyun Kadus Niku Memberi Pajaran Pada Sidi Aisah Kadus Niku Adalah Mengharapkan Kenograhan Allah Mengharapkan Kelumanan Allah Mengharapkan Rahmat Allah Berbapak Berbapak Melani Pirang Pirang Wong Dung Nuk Burini Diparingi Bifat Lika Wakaromika Warah Matika Bifat Berbapak Lika Kalahwan Anugah Pajan Nengan Wakaromika Warah Warah Rahmatikan Tadi Kulun Niki Demi Kenograhan Pajan Nengan Demi Keumanan Dengan Demi Kasih Sayang Pajan Nengan Para Bapak Para Ibu Kanyen Nabi Nabi Dahu Dahu Kanyen Nabi Niku Sangat Menggetarkan Jiwa Dih Kanyati Dahu Layud Khila Ahadan Amaluhu Al-Jannah Waluhu Wala Anta Ya Rasulullah Wala Wala Ana Ila Ayyata Hum Madani Allahu Bifadlin War Rahmatin Bapak Baru Ibu Kanyen Nabi Dahu Or Pisan Pisan Dekisi Or Bakal Terjadi Amal Seseorang Itu Bisa Memasukkan Dia Ke Surga Or Pisan Pisan Mutant Sakit Amal Ngaji Kusampen Kapi Ngelepok Ngo Swarga Mutant Sakit Selat Kusampen Kapi Jamat Kusampen Kapi Ngo 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 Swarga Mutant Sakit Karena Nabi kata-katanya menggunakan walan ini selamanya. Tidak akan bisa amal seseorang memasukkan surga. Tidak akan bisa amal seseorang memasukkan surga. Termasuk aku juga. Ketua ini ibadahku, amalku, tak aku. Tidak akan bisa mengubahkan surga. Kecuali aku diliputi Allah. Dengan fadulnya dan kasih sayangnya. Kecuali aku diliputi Allah. Bifadlin wa rahmatin. Kecuali aku ini diliputi dengan kenugerahannya Allah. Dengan kasih sayang Allah. Artinya, aku mau bu suarga itu bukan karena amalku. Bukan karena tak aku. Tapi karena fadul dan kasih sayang dari Allah. Baru Bapak, insya Allah. Jadi ini kan jadi Nabi ini ku nyewun gusal kok nyalo suarga. Hanya Nabi kok nyewun samut sakin roko. Ini ku semata-mata bukan sebagai imbalan dari amal. Tapi ada semata-mata mengharapkan fadul Allah rahmat Allah. Baru Bapak, tempuh hari kalau Nabi cerita. Sahabat Jabir bin Abdillah. Dengani Dawuk, suatu saat aku kumpul-kumpul ambil konco-konco berusahabat. Laku kanyen Nabi terus Rawuk. Maren kanyen Nabi Rawuk, dengani Dawuk. Aku nembiwai oleh tamu akun. Mulai kajibir alaih salam. Mulai kajibir alaih salam ku Dawuk ini. Demi Allah yang telah ngutus kamu sebagai Rasul. Sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba. hamba Allah ini ibadah terus. Tidak pernah bermaksiat. Selama 500 tahun. Hamba Allah ini bertempat di atas gunung yang diliputi lautan. di mana gunungnya ini panjangnya 30 dirok. Lebarnya 30 dirok. Kemudian tingginya sampai permukaan laut 30 dirok. Tidak pernah kalau diperjelas kalau diperjelas tembak ini gunung ini ku umur 15 meter. Ini ada kalih masjid induk ini 15 meter. Berwone gunung 15 meter Duri gunung permukaan dari permukaan air 15 meter. Itu dikitari lautan Lautan ini ke sebelah selatan 4.000 pos. Ke timur 4.000 pos. Ke utara 4.000 pos. Ke sebelah barat 4.000 pos. Satu pos ini itu Boro Bapak kurang lebih 7,5 kilometer. 1 pos itu 7,5 kilometer kali 4.000 Jadi lautan yang mengitari gunung kecil itu yang berkelilingnya itu adalah 4.000 pos 4.000 pos 4.000 pos Anda Allah ini sendirian di atas gunung itu keluar mata air kedini mata air itu mongsa geriji jadi mongsa parawat tapi mata air ini sangat lancar dan ini bening tawar pada di sekitar adalah laut yang airnya asin ini kutawar karena lancarnya air ini sehingga menimbulkan air virgin ke laut saking gunung disitu ada gua disitulah hamba Allah bertempat dalam gua sekitar sekitar mata air ditumbuhi pepohonan yang disebut dilima dilima itu tidak pernah telap buahnya terus terbuah hamba Allah ini ibadah terus kalau sore hari keluar dari gua kemudian mandi habis mandi ambil air wudu terus memetik dua dilima bawa masuk ke kubah kemudian dilima itu dimakan terus ibadah tidak tidur semalaman dan siang hari berpuasa terus nanti kalau sudah sore keluar dari gua kemudian terus ambil dirima dibawa masuk ke gua untuk berbuka puasa terus ini lamanya sampai 500 tahun kemudian orang itu berdoa kepada Allah ya Allah kalau memang ajalku habis maka aku mohon besok aku bisa mati di dalam keadaan sujud kepadamu ini ku ceritanya mulai kajipil dengan yang nabi bagi kajipil cerita molekat-molekat yang turun dari langit ke bumi yang bertugas di bumi itu mesti melewati gunung itu begitu pula kalau naik ini juga melewati gunung itu akhirnya molekat jipil cerita dawekannya nabi akhirnya laki-laki itu betul mati dalam keadaan sujud kesempatan malik jipil dawek dengkannya nabi dari malik jipil aku tahu orang itu dia ilmi lah dengan ilmunya Allah yang diberikan kepada aku besok hamba Allah yang ibadah seperti itu besok itu akan didatangkan dihadapan Allah setelah dihadapan Allah kemudian Allah dahul eh molekat molekatku masukkan hambaku itu ke surga dirahmati 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 hamba Allah ini membantah meldiamili diamali ya robi meldiamali ya robi akan tetapi sesuai amalku wahai tuhatku Allah menjawab dirahmati masuk serga kada rahmatku hamba Allah menjawab lagi diamali ya robi sampai tiga kali akhirnya Allah mengatakan pada malekat eh malekat ser hambaku ini masukkan dalam meraka pahami pak pahami ini waktu diseret waktu diseret pengor penuh na'am ya robi birohmatik na'am ya robi birohmatik na'am ya robi birohmatik malekat balik nomor ini dibalikkan kehadapan Allah kita kone wahai hambaku kamu dulunya tiada akhirnya kamu jadi ada ini apakah dari daya dan kekuatan mu apakah dengan rahmanku birohmatik kaya robi setap rahmat mu wahai tuhan kamu bisa hidup selama lima ratus tahun ibadah terus tidak pernah dosa ini apakah dengan daya dan kekuatan mu apakah dengan rahmat ku birohmatik kaya robi kamu bisa bertempat di atas gunung gunung itu memancar sumber air yang kamu manfaatkan ditumbui pohon pohon gelima yang tidak pernah telat guahnya kamu nikmati selama 500 tahun itu apakah dari dayamu dan kekuatanmu apa dari rahmatku birohmatika ya robi dengan rahmatmu ya Allah kalau bisa mati saya cabut nyawamu dan keadaan sujud itu apakah bihaulika wa kuatik dengan daya dan kekuatanmu apakah birohmatik dengan rahmatmu ya ya Allah mengakui birohmatik insyaAllah karena mengatakan moleh kajip yang kukus matuh dengan nabi inamal asya birohmatilah ya Muhammad inamal asya birohmatikah ya Muhammad segala sesuatu tidak adalah hanya dengan rahmat Allah wahi Muhammad Bapak ini kalau nabi diceritak dengan sahabat sahabat tapi nabu enten kulonjir dengan orang tahun dosa belas orang ananku ibadah kok gak tahun dosa ini ibadah kok ini awan posa lima ratus tahun bapak itu sesuatu yang pun diwong izin ronok kancane menyendiri sakit di pari gue mati dalam keadaan sujud ini sulit orang yang bagus bagus ini jarang sakit pecah dalam keadaan sujud ini penjalan dituruti kalik si Allah lu ngodan iku bapak merasa bahwa dia masuk surga itu ada dengan ibadahnya dengan amalnya ini ditulak oleh bisawak bahkan dibalik akan diseretkan neraka karena pengakuannya ini jelas kami jadi pengakuannya Rasulillah salam wali wassalam selamanya tidak mungkin amal seseorang bisa memasukkan dia ke surga sampai ditanya sahabat dengan ingatkan ya Rasul aku yang mengunuh kodohai terbiasa amal-amalku tidak bisa membunuh suaraku aku terjumpa aku diliputi dengan anugerah dan kasih sayang Allah nah kalau begitu jelas masuk surga selamat dari neraka itu adalah bifadlilah wakarumihi warahmatihi itu sepat pandu olehku sya Allah ini sepat kelumanan sya Allah ini sepat rahmat sya Allah di kata-kata pengen Quran surat nakul ayat 32 masuklah kamu sekarang ke surga sepat amal-amal perbuatan yang pernah kamu lakukan sepat amal-amal perbuatan yang pernah kamu lakukan ini dibeluk sekolah akhir ayat ini koyok-koyok sebab amal tapi hakikatnya bahwa amal itu sendiri itu adalah pemberian dari Allah seumpama pemberian dari Allah para Bapak mesti ku wabih wengiku amal apih kabeh di wengku neng dunyuku weng sing dipilih Allah diberikan satu kemampuan pada dirinya untuk amal ibadah ini yang diciptakan akan jadi orang yang bahagia ada orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah melakukan amal ibadah ini orang yang diciptakan Allah memang untuk neraka para bapak dan para ibu ngulani ku harus selalu bersyukur terus bersyukur bersyukur di nyopo ku tidak di weng sing i iman tidak ada weng sing islam tidak ada weng sing gelam ngaji tidak ada weng gelam sembahyang itu syukur terus singkatan muzul Alhamdulillah 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 karena sesungguhnya iman itu agak lebih mahal daripada pemberian pemberian duniawi pemberian duniawi sampai kangen Nabi Dawo sumpah mana dunia purga ini seimbang dengan sayap nyamuk seandainya dunia ini harganya seimbang dengan sayap nyamuk pasti orang-orang kafir tidak diberi makan dan tidak diberi minum jadi kalau begitu dunia kurgani orang-orang sehargani sayap nyamuk jadi dunia kurgani kok diambil sayap nyamuk orang-orang kafir tidak makan orang-orang ngombi kenapa orang-orang kafir kok justru yang kaya-kaya seng-sukih-sukih orang kafir orang-orang yahudi orang-orang nasrani kenapa kono dunia iku remeh bagi Allah harganya tidak senilai harganya sayap nyamuk nah kunjungan itu diberi yang sangat berharga lebih mahal daripada harganya dunia lebih aku mulia daripada harganya dunia seisinya apa itu al-iman bila iman kepada Allah itu adalah satu pemberian yang sangat berharga mulanya karyan gusya Allah diparingi iman diparingi iman langsung iman dihiasi dengan Islam artinya melakukan perbuatan perbuatan ibadah toat maring kusya Allah ini ini berhenti diwai duwit berhenti diwai dunia tidak tidak sabar dan syukur tidak jadi risiko pas pas ini sabar dan syukur ini berarti usaha usaha sampai ke germoy orang gilat orang bisa suka orang yahudi orang bisa aja dilawa itu dibaduh sampai gilat 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 timang sedang mersi tidak 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 saya mencari beras 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 orang orang bakal itu miskin khas galih gusya Allah narkotanya nabi pertama mikrot ketemu gusya Allah hidawi gusya Allah beberapa hal salah satu daripada delapan hal singgidawakan gusya Allah Muhammad awakmu sa'umatmu orang tak paringi sukih kaya ubat ubat sing disek tak paringi bundil sing setitik supaya apa supaya si sati orang suwe-sue ini bapak dia cuman menyesal aku nyambut gawe jelebut ndas tak gawe sikil sikil gawe ndas kapan ngomong ngor ngorong pancet nyesal mabuk butuh rikah barang pancet mabuk rikah kau pengen sok kaya malah-malah kwasameng kodipar nye bondi akka ga kuat Allah nitipi bondi akka teng seseorang sebab Allah maringi kekuatan kekuatannya kelebondo ini mungkin kuatnya kelebondo wah ini istigrek pengelulus saking kusyawak ini mungkin kuat dilulus dilulus apa kata sing suki-suki ini kepada bapak sedani api-api usahani gendong kira-kira kodak si hikang itu gendong sama sama orang 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 maik pek sampai masjid itu mengembet sempurum kok ini apa malih kok suki mersi sedani pabri birang-birang lagi muku mepek masjid itu tidak mengembet masjid ini tidak 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 tapi orang yang diparingi duit kata kata ini yang diparingi model kekuatan mental mampu mengebeli duit seperti orang suki ini wakili kusyawak wakili kusyawak mengebeli pada bukawak masjid saggup menyampaikan untuk mudal perjuangan agamani Allah barang siapa yang menolak keluarga aku maka akan aku seksa dengan seksa yang dasar jadi jarang para bapak mendidik itu bondo kuat nah sing panjang sekali bondo kuat ini panjang diparingi fadul ambik rahmat ambik kelumanan saking Allah fadul bapak fadul ikusi Allah rata-rata wangku newe suki diwe wangku newe suki numpah numpah sedang yang dik mersi pisang mudun ku mesti itu sedang ngak melakun iku ndang ngak sebes kengit kek kodok daruh ndang ngak sesini buku numpah numpah pica bodo bodo undangan yang pendopo kabupaten ngak saya omong numpah mersi mudun ku sedang selamat ikan cande iu oke mersi 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 gak ketemu ya mersi ece kiai depai depa beca depa depa dengan kabupaten mudut kembisa aku mesti dingkl numpah nyawang nyawang bumi buatnya nyawang langit disampai ngisau ada orang orang meruh ada orang orang khawatir ngetik orang orang jangkau didawa dingkl sece pak gayanya mesti sece nah para bapak pun jangan kedar rido ikhlas apa yang menjadi pemberian Allah ambik kan nabi dawoh tuba tuba liman hudiya lil islam masuk islam buk buk ini kata syukur syukur bahkan rizku kafafan dan rizkinya cukupan pas pasan hatinya cukupan pas pasan itu kurang kurang itu seneng melarat bahwa dia dan dia merasa rela dengan rizki itu ya Allah jadi ini gitu bah liman hudiya lil islam pecul kemayangan orang mendapat petunjuk masuk islam akkana rizkuhu kafafan rizkinya pas pasan merud dia bihi dan relak medema rizki itu teman bapak al-hajr ayat 42 sesungguhnya hamba hambaku itu tidak akan kamu mampu menggudanya kamu setan sesungguhnya hamba hambaku itu kamu tidak akan mampu menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang memang mengikuti kamu wahai setan orang-orang yang tersesat besalku maringi datang hamba maringi sirotun mustaqim ada sirotun alaya mustaqim al-hajr 41 ini agama ini adalah jalan yang lurus menuju aku hamba hambaku yang sudah berpegangan ini hambaku yang berpegangan agama Allah yang mustaqim ini tidak akan disesatkan oleh setan mungkin badai disesatkan oleh setan kecuali yang bisa disesatkan adalah orang-orang yang mengikuti setan orang-orang bapak orang-orang kapan ini jara ini mu'min jara ini muslim ini kuibadah ku luwih disenangi ketimbang dun dun ini upamanya kule dun dun kule ma'isah kule rizki mesti sing halal dan rizki itu tidak lebih disenangi mengalahkan senang kepada Allah ini orang-orang mu'min lho kapani mu'min kapani muslim ikut senang kepada Allah di atas segala-galanya sampai kepada hartanya keluarganya anaknya dan masyarakat seluruhnya Allah di atas segala-galanya kapani mu'min kapani muslim sintemenan oke tapi terkati ada orang mu'min ini juga mengikuti jejak setan oke semuanya orang itu mu'min yusalat barang tapi mengikuti jejak setan apa saranenya budgawe orang halal termasuk kadang ngapusi termasuk kadang korupsi termasuk kadang menerima semua dia juga mu'min muslim yuk haji bila balik tapi masih mengikuti jejak setan kalau menipu ini jejak setan korupsi ini jejak setan suap itu jejak setan rentenil itu jejak setan kalau mengikuti jejak jejak setan termasuk dalam ayat ini orang-orang yang tersesat ini mengikuti mengikuti kamu wahai setan kalau orang seperti ini adalah kamu punya kemampuan untuk menyesatkan kamu punya kemampuan untuk menggoda berbapak sesungguhnya orang yang mengikuti setan sehingga tergulung orang yang howin orang yang riwayah riwayahku sesat ini sungguhnya adalah bukan melulu karena mengikuti setan bukan karena terpereset melakukan maksiat bukan karena itu kalau hanya terpereset karena melakukan maksiat kemudian terus sadar mohon ampun pada Allah mudah diampuni terpereset melakuni bareng sing haram sing kau sebut kau cepat sadar dan kemudian bertobat ini adalah tidak tergulung orang yang riwayah orang yang sesat karena disebutkan in 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 allah yuk hib ta wab yuk hib il mut ta hirin itu aku dosa terus tobat kenapa kalau korupsi gimana ya balik semua korupsi dua lisek kondi balik kapan lisek aku ngapusi orang ya balik orang diapusi aku jenis tobat mengapusi uang sampai 1 miliar astagfirullah dok itu bati ya apakah diterima orang menes nguane utang pirang pirang utang pirang pirang menggokum hati senapi mana ajal baita alam yafus walam yafsuk roja ayami walad gaduh umuk 10 orang yang haji maring betul lho ini orang lakon ini dosa ini tidak ngomong elek belik dosa bersih rumah sana habis haji ku utangi bebas rumah sana mungkin sakit ini dosa hubungannya kali masyarakat hubungannya bodoh bodoh manung sos sarah ditobat ini kuenjen tapat sampai dobat itu nomor siji harus ada penyesalan nomor luru dosa yang dilakon yang ditinggal nomor telu punya keniatan tidak akan mengulang lagi nomor bapak kudu bersih diri dari maglamah kepada hak adami bersih diri dari hak hak adami yang tahu misuri tahu merupukasi para nama nyaluk ngapura ini sepatu ini mbak jupuk balik nomor nama yang beng tahu nanti duit konsol balik nama syukur syukur yang dihalang syukur yang tidak dihalang balik ini saya seneng tahu baik saya saya ambil uang utang birang birang penginan ini sholat tahu baik asra bimu hal adi tapi ini dalam penafsi fah firli fah inna Allah isa kau disitu berhadapan dengan Allah cukup teluh harate cici ada penyesalan kedua dosa yang sedang dilakukan cepat ditinggalkan yang ketiga niat yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu wah itu ini yang dikusi Allah nah kalau bapak mulai si mahluk si tan ku tidak sekedar sing kepleset laku si bukan tapi yang dimaksud ini adalah dunia sifat sifat dan takabur kayak dunia setan ini yang paling sulit dihilangkan itu berapa dosa setan itu yang paling berat itu sifat sifat itu takabur takabur jadi kapan ini yang jengan ini kok dosa maring gusalloh asa bukan sirik dosa ini masih diampuni oleh Allah jadi dosa maring gusalloh asakan itu bukan takabur insyaAllah masih diampuni oleh Allah kalau kapan takabur merosok dosa orang merosok dosa salah kisiru borosok benar keliru diperingatkan tidak mau ini kapan takabur setan takabur diperintah Allah yang dalam tandang padahal sudah pernah minta tolong kepada Nabi Musa bertanya kepada Allah saya tidak tidak saya tidak tidak terima para ditapuk oleh Nabi Musa disalam da tak terima asak belum temenan tapi sarat Musa tidak ada Iblis ini pertama kudut di kuburan Nabi Adam sujud di kuburan Nabi Adam kalau bapak bendes bendes Iblis selalu apa yang suci aku tidak suci suci penghormat dengan Adam apa mana wismat tidak tidak suci itu yang itu menggibir tak kabur tak kabur yang salah dileng orang kena jadi menolak kebenaran menganggap remeh pada orang lain itu artinya tak kabur jadi yang bisa disesatkan oleh setan adalah orang disamping terpeset dalam haram disertai syirik dan tak kabur bapak makatan muki-muki kita selalu dicatang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya setel takarut ilallah selalu mohon paddol kalumanan dan rahmat dari Allah bismillahirrahmanirrahim rambdi 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 di barat di rambdi malakus mert di khulmat di rambdi nasi pari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh